Intro Halo balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah Atau Metric Beauty Salon Story Di video kali ini kita sharing-sharing ya Jadi Ada nih Oh beberapa orang tuh ya Tanya sama aku kayak gini Aku buka Salon tuh udah lama Tapi kok gak kaya-kaya ya Kenapa ya Kalian tonton video ini Sampai habis Nah jadi di video kali ini Aku kasih jawabannya Kenapa Kalau kalian pernah ngalami Bahkan sekarang ngalami Aku punya salon Tapi kok gak bisa Kaya-kaya Kok gak bisa kaya salonnya Orang-orang yang Bisa punya ini itu Bisa berkembang banget Bisa kaya banget Salahnya di mana Sebenernya tuh gak ada salahnya Kalau kalian tanya seperti itu Atau kalian punya rasa seperti itu Tuh gak ada salahnya dan Tidak salah juga Jadi gini Kalau kalian punya salon Tapi misalkan kalian ini Kok gak bisa kaya orang lain Yang maksudnya bisa punya cabang Dimana-mana Terus kok gak bisa kaya orang lain Yang bisa kaya banget Dari punya hasil salon Terus kok gak bisa kaya orang lain Yang salonnya ini bisa berkembang pesat Jadi gini Kalau misalkan Kalian Sedang ada di posisi Mempertanyakan seperti itu Kalian Lihat diri kalian dulu Yang tak masuk Lihat diri kalian dulu itu Kayak gini Misalkan Salon kalian ini Ada di daerah Ada di daerah Terus Nilai Nilai Rupiah Ini Maksudnya Kayak nilai UMRnya itu Kecil Otomatis Biaya Pangan Di sekitar daerah itu Juga tidak terlalu Tinggi harganya Penghasilan Orang Di sekitar situ Pun juga Istilah kasarnya itu ya UMRnya kecil Misalkan beda dengan yang Di kota besar Otomatis kan Semuanya itu Menyesuaikan Jadi harga-harga Contohnya Kayak bahan pokok Ataupun Kayak harga-harga salon Ini aku bilangnya Itu juga Menyesuaikan Gak bisa otomatis Kalian menggigit Terlalu tinggi Beda dengan Misalkan Kalau di Surabaya Ini UMKnya 4 jutaan Terus di daerah kalian Misalkan UMRnya ini Masih di Rate harga 2 jutaan Apakah kalian Akan menjual Treatment Misalkan 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 Semutingnya Kalian Harga 400 ribu Sedangkan UMK Sekitar situ Itu Kecil Kan gak mungkin Otomatis kalian Kan gak laku Salonnya Nah Hal-hal seperti itu Juga mempengaruhi Gitu loh Mempengaruhi Tingkat pendapatan Kalian Juga Jadi Gak boleh Axel Menyalahkan diri Sendiri Kenapa Salahnya Dimana Tidak ada yang Salah Semua Kayak harga Itu kan Menyesuaikan Daerahnya Gak bisa dong Misalkan di kawasan Elite Terus dikasih Harga yang murah Ya kan Terus di kawasan Yang Pertumbuhan Ekonominya Nilainya Rendah Kalau kita Kasih harga terlalu Tinggi Otomatis Gak jalan Juga Jadi Semuanya Itu Menyesuaikan Terus Lagi Kok Salonku Gak bisa Kayak orang lain Yang cabangnya Dimana-mana Halo Saya kasih Tahu Ya Ada Beberapa Itu Yang Beberapa Orang Yang Mereka Membuka Salon Punya cabang Segala Macem Itu Ada Yang Memang Benar-benar Mereka Ini Siap Siap Secara Sumber Daya Manusianya Siap Secara Modalnya Siap Secara Tempatnya Ya Ada yang Kayak Begitu Itu Paling Banter Itu Dia Buka cabang Itu Paling Enggak Satu Itu Berarti Mereka Sudah Siap Banget Khusususnya Itu Di Sumber Daya Manusianya Dan Permodalan Tentunya Ya kan Terus Bisa Jadi Kan Kita Gak Pernah Tahu Dapurnya Orang Ada Orang Yang Mereka Buka cabang Itu Karena Memang Real Hasilnya Sendiri Ya Hasil Dari Salon Ada Juga Mereka Ini Mungkin Pinjem Modal Dari Bank Kita Juga Gak Pernah Tahu Ya kan Orang Orang Seperti Itu Kan Biasanya Mereka Sangat Berani Mengambil Sebuah Keputusan Dan Resiko Gitu Kalau Dia Misalkan Pinjem Bank Sekala Macem Dia Pintar Mengatur Keuangannya Ya Silahkan Ya Monggo Jadi Kalian Jangan Asal Lihat Oh Salon Itu Kok Hebat Banget Bisa Punya Salon Itu Dimana Mana Misalkan Eh Kalian Gak Pernah Tahu Dapurnya Itu Bagaimana Kita Ngomong Real Nya Aja Kalau Kayak Aku Terus Terang Aku Berkecimpung Di Dunia Hair Stylis Sudah 13 Tahun Tapi Aku Masih Belum Berani Membuka Cabang Ya Dengan Usaha Yang Sama Aku Enggak Berani Kenapa Karena Yang Paling Saya Takutkan Itu Bukan Permodalan Tapi Di Sumber Daya Manusianya Satu Pegawai Misalkan Bermasalah Atau Tiba-tiba Keluar Yang Kalian Ini Notabene Biasanya Ada Di Salon Pusat Terus Cabang Kosong Pasti Akan Begini Karena Oke Banyak Orang Cari Kerja Tapi Tiba-tiba Di saat Itu Tidak Ada Training Apapun Tiba-tiba Masuk Dengan Cara Kerja Yang Mungkin Berbeda Dengan Kita Sudah Hasilnya Berbeda Pasti Imbasnya Itu Nanti Di Pendapatan Pasti Nanti Akan Jauh Berbeda Karena Setiap Orang Cara Kerjanya Beda Tiba-tiba Dengan Orang Yang Baru Tidak Mengerti Maksudnya SOP Kita Kalau Orang Lagi Butuh Dadakan Nanti Itu Akan Berantakan Jadi Kalau Aku Masih Berberani Lebih Baik Aku Punya Satu Dulu Jadi Aku Bisa Memaksimalkan Disitu Untuk Yang Satu Ini Loh Satu Profesi Satu Bidang Yang Sama Aku Tidak Berani Salon Aku Tidak Berani Buka Cabang Tapi Kalau Yang Untuk Usaha Lain Oke Terus Lagi Kalau Misalkan Kok Salon Aku Tidak Bisa Bisa Menikmati Uang Keuntungan Salon Ini Bisa Senang Hidup Hedon Segala Macem Kalian Harus Benar-benar Pikirannya Terbuka Disini Aku Sedikit Mencuci Otak Kalian Jadi Terkadang Apa Yang Kalian Lihat Itu Tidak Seperti Yang Kalian Bayangkan Dan Tidak Seperti Yang Kalian Rabah Rabah Terkadang Orang Punya Salon Misalkan Kalian Melihat Hidupnya Itu Enak Banget Mungkin Juga Dia Dapat Maksudnya Itu Uang Belanja Dari Suaminya Lebih Jadi Uang Di Salon Itu Hanya Untuk Dia Aja Jadi Dia Bisa Menikmati Uang Hasil Salon Itu Bisa Jadi Tapi Kalau Misalkan Kalian Dihadapkan Dengan Kayak Kebutuhan Rumah Tangga Itu Ada Di Kalian Terus Tanggungan Kalau Sudah Punya Anak Itu Kalian Yang Nanggung Misalkan Suami Kalian Penghasilannya Tidak Maksudnya Bukan Tidak Ada Tapi Mungkin Kurang Kurang Bagi Kalian Otomatis Kalian Harus Mengambil Uang Keuntungan Dari Usaha Kalian Jadi Otomatis Kalian Itu Tidak Belum Saatnya Ya Kan Biar Kata Itu Yang Hidup Hedon Seperti Itu Karena Yang Kalian Lihat Yang Bagus Bagus Kalian Tidak Lihat Sumbernya Ini Dari Mana Makanya Itu Jangan Main Pukul Rata Supaya Apa Disini Kita Tidak Sakit Jadi Sesuaikan Segala Sesuatu Yang Kita Punya Kita Nikmati Aja Jangan Melihat Yang Orang Lain Karena Kita Tidak Pernah Tahu Orang Itu Tingkat Permasalahannya Seperti Apa Misalkan Oke Dia Dikasih Suaminya Dia Dapat Penghasilan Dari Salon Misalkan Salonnya Ramai Segala Macem Tapi Pasti Ada Salah Satu Tuhan Yang Ambil Dari Situ Entah Itu Ada Yang Sakit Sakitan Ada Azam Musibah Kita Tidak Pernah Ngerti Makanya Disyukuri Dinikmati Jangan Pernah Melihat Dia Kayak Karena Punya Salon Dia Ini Karena Salon Salonnya Bisa Punya Ini Itu Jangan Seperti Itu Semuanya Ada Porsinya Masing Masing Seperti Yang Aku Kasih Tahu Kalau Masalah Besar Pendapatannya Gede Masalah Gede Jadi Kalau Kalian Lihat Salon Lain Bisa Punya Cabang Besar Kalian Gak Pernah Tahu Di Dalam Itu Bagaimana Temen Aku Sedikit Cerita Spill Temen Ku Yang Punya Salon Cabang Dimana Mana Mumet Setengah Modar Tapi Orang Gak Melihat Harus Muter Uang Untuk Nanti Bayar Ini Terus Nanti Komisian Sama Pegawain Sekian Dengan Maintenance Pengeluaran Disini Sekian Hasilnya Sebenarnya Gak Jauh Beda Kecuali Kita Ini Pemodal Besar Pemodal Besar Tempat Sudah Ada Kita Gak Mikir Sewa Kita Gak Mikir Yang Namanya Sumber Daya Manusianya Maksudnya Kita Itu Di Handle Sama Kita Punya Partner Bener Bener Itu Enak Tapi Kalau Yang Partner Kerja Kalian Ini Masih Ya Enyak Enyak Kerja Ya Mendingan Jangan Lebih Baik Fokus Di Satu Tempat Jadi Jangan Mikir Salon Bisa Berkembang Jangan Lihat Disitu Sayang Karena Orang Zaman Sekarang Ngeliat Kalian Lihat Yang Bagus Bagus Di Instagram Kalian Nggak Lihat Yang Mumet Mumet Gimana Jadi Jangan Terkecoh Kalian Belum Buka Cabang Bukan Berarti Salon Tidak Berkembang Salon Yang Berkembang Itu Ketika Kalian Menghadapi Yang Namanya Situasi Misalkan Lagi Krisis Lagi Pandemi Salon Kalian Masih Berdiri Kokoh Pemasukan Masih Oke Meskipun Ketutup Sekalipun Itu Masih Oke Dikatakan Kalian Itu Salon Yang Produktif Salon Yang Produktif Itu Seperti Apa Salon Yang Nggak Produktif Itu Gampang Ditengeri Salon Yang Nggak Produktif Itu Gampang Ditengeri Jiri Jirinya Kalian Bisa Lihat Dari Produk Produk Biasanya Biasanya Nggak Hampir Nggak Ada Produk Di Salon Dia Nggak Berani Stok Produk Nggak Berani Itu Yang Salon Tanda 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 Antara Dia Akan Tutup Atau Dia Sudah Nggak Bisa Mempertahankan Kejayaannya Tapi Kalau Salon Yang Dia Berani Yang Namanya Stok Produk Itu Gila Gilaan Itu Salon Berkembang Versi Diri Sayang Jadi Buat Kalian Yang Misalkan Ada Pandangan Pengen Buka Cabang Salon Lagi Satu Lagi Tidak Masalah Sayang Yang Penting Kalian Sudah Punya Ini Tadi Sumber Daya Manusianya Yang Paling Penting Modal Kalian Bisa Mengatur Keuangan Manajemennya Itu Bagus Jangan Sampai Tiba Tiba Sudah Buka Salon Cabang Baru Pastikan Ada Kebanggaan Tersendiri Nanti Hitungan Bulan Kalian Sudah Pusing Lagi Sayang Uangnya Sayang Model Yang Kalian Keluarkan Eman Jadi Segala Sesuatu Misalkan Kalian Mau Melangkah Itu Dipikir Dulu Dipikir Dulu Jangan Sampai Asal Melangkah Pih Duit Buka Lagi Buka Lagi Gak Apa Kalau Kalian Pinter Manajemennya Kalau Kalian Belum Menguasai Dan Belum Mampu Saran Saya Jangan Lebih Baik Satu Dulu Aja Yang Penting Omset Wow Itu Aja Yang Mau Aku Bagi Sama Kalian Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Penting Enggak Penting Sebenarnya Penting Juga Kalau Misalkan Kalian Resapi Apa Yang Semua Aku Bilang Ini Ada Benernya Karena 13 Tahun Menurut Saya Ini Waktu Yang Cukup Lama Untuk Dapat Pengalaman Nano Di Dunia Salon Kalau Kalian Sudah Terjun Di Dunia Salon Kalian Pasti Mengerti Suka Dukanya Bagaimana Terima Kasih Yang Udah Nonton Jangan Lupa Kalian Subscribe Terima